Di era awal abad ke-20, seorang perempuan Jawa menorehkan namanya dalam sejarah perjuangan emansipasi wanita di Indonesia. Namanya adalah Raden Ajeng Kartini atau yang lebih dikenal dengan sebutan R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di desa Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Ia tumbuh dalam lingkungan bangsawan Jawa yang kental dengan tradisi dan nilai-nilai patriar. Sebagai seorang gadis, Kartini terbatas dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal. Namun, semangatnya yang kuat untuk belajar tidak dapat dibendungi. Kartini belajar secara mandiri dengan membaca buku-buku yang tersedia di perpustakaan keluarganya. Dalam surat-suratnya kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, Kartini mengekspresikan ide-ide kebangsaan dan kesetaraan wanita. Ia bercita-cita agar perempuan Indonesia dapat mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan bebas memilih jalan hidup mereka sendiri. Radena Jengkartini merasa urgensi untuk mendirikan kesempatan pendidikan kepada perempuan di Indonesia. Ia mendirikan sekolah untuk perempuan pertama di Indonesia yang diberi nama Sekolah Istri atau Sekolah Kartini pada tahun 1903. Meskipun hidupnya singkat, Kartini telah menginspirasi jutaan perempuan di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 1964, tanggal lahir Kartini ditetapkan sebagai Hari Kartini. Sebagai penghormatan atas perjuangannya dalam memajukan pendidikan dan hak-hak perempuan. Radena Jengkartini adalah seorang pejuang emasipasi wanita yang gigih dan berdeduktasi. Ia melawan konvensi sosial yang membatasi perempuan pada zamannya. Warisan pejuang dan semangat Kartini terus hidup dalam jiwa perempuan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.